Oke, Suba Survivor, selamat pagi dari Kalimantan Utara kita kembali meliput dari pasar ini jalan-jalan di pasar Kalimantan, Suba Survivor jadi kita sedang ada di pasar Inai, pasar Masyarakat Dayak yang ada di pasar Induk nih, Suba Survivor kita mau cari sesuatu yang bisa kita beli dan kita bawa pulang untuk kita masuk nah, ini ada musim rambutan ada timun unyil macam-macam bisa dibeli di sini, sudah terbaik, berlengkap semuanya timun kancil berapa harga timun kancilnya nih? 15 kg 15 kg itu kecil-kecil kan? ini ada pakisnya lagi musim rambutan juga di sini, Suba Survivor ada palas, peladi dan sebagainya kita bisa beli di pasar Induk posisinya berada di sudut pasar eh, pasar Inai ini berada di sudut pasar Induk di lokasi ini dan yang menarik adalah membeli sayur-sayuran di sini tuh, mayoritas sayuran eee, apa, organik ya biasanya seperti kalau sayur sawi seperti ini tuh udah pasti organik ya biasanya dimasak sama daging ini enak banget rasanya cenderung pahit nah tuh, karena mereka tidak semprot biasanya tidak dikumpuk kimia juga jadinya ini ya rambutan, eh? ini pas ke sayur apa namanya ini? ini rapis nah ini juga termasuk yang organik nih biasanya tumbuh di, tidak ditanam tumbuh begitu saja tapi harganya tetap lumayan mahal ini lumayan, apa namanya, ekonomis lah istri bagi pedagang dan juga tidak terlalu mahal bagi pembelinya gitu sudah terdengah suara lagu natal ini di lokasi ini sudah terdengah ini kembang kembang kecombrang ini untuk masak dengan sayur asam ini enak banget adik kembang 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 hoki tinggi gini-gini gini gini-gini gini itu, belum kakak kurang, kurang punya kakak yaa, ini kurang gak? nih kayaknya ini kurang, kurang tau tidak bertransaksi ini kalo disini mah gak usah nawar-nawar, ini udah pasti diborong semua disini yaa ya ini ini berapa harganya nih? 300 300 oh ini 2,5 sudah tajam nih? tajam tajam sudah ya kalo ini salaknya berapa dijual? 20 aja berapa aja? 21 kilo sekilo gak segini? iya oh sudah ditimbang sudah ditimbang iya nanti disana menyesal kalo gak beli oh kenapa bisa menyesal kalo gak beli? iya bang, karena manis dari kebun sendiri gak? iya kebun sendiri dimana kebun? di dekat pondok pesantren kita lihat gimana ya? di belakangnya? di sampingnya oh bukan jalan masuk yang bukit indah tuh kah? enggak ini jauh ini jauh woi singkong kecil-kecil bukan singkongnya Pak Min gak di belakang nih? bukan ya? enggak Bapak kemarin 2-2 abis ini 2 lagi oh kecil-kecil ya? iya 10.000 tapi ibu ini berapa nih? 20.000 20.000 ini untuk babi ini untuk manusia ini untuk babi oh yang itu? iya dikotong-kotong kalau ibu jualannya nih? iya boleh lah aku mau beli satu nih 20.000 katanya yang ini kayaknya ya? iya yang mana bagus? semua bagus semua bagus yang ini iya? baru petik di pohon baru petik di pohon? iya lanjat kak pohonnya? enggak orang masa salak manjat? hahaha salak tuh dibawa oh dibawa dia? iya biar lucu biar seru juga Pak iya itu lah gunanya di pasar banyak ketawanya iya banyak ketawanya kan? banyak teman juga kan? iya kalau Amai tinggal di mana Amai? teras baru oh di teras baru wah mantap semoga laku laris manis ya oh dibawanya dari teras baru nih ya? iya itu pakai motor itu oh pakai motor mantap beli kak? beli kak? lumayan loh ini ini enak di kripti 10.000 kan? 10.000 10.000 iyalah gimana? itu berapa? ini 20.000 terima kasih ibu ibu masih ada banyak pohon salaknya di belakang? iya tunggu 2 minggu lagi baru panen lagi? iya oh gitu karena kemarin sudah aku bawa habis ini sisanya? oh gitu bawa lagi apa lagi yang panjat nanti minggu depan? eh nggak manjat jadi? salak tuh nggak manjat oh dipanjat kalau kelapa baru manjat kalau salak nggak perlu dipanjat? iya kalau gua baru manjat kalau salak kelapa baru dipanjat tadi 2 kelapa juga berapa karung tadi di bawah nih mai? 2 karung ha kak? habis sudah? tinggal ini aja tapi nggak kenangkapnya 4.5 karing ya? woi habis ya? ini dia sampai bahwa plastik-plastik uangnya amai ya? ha oke lah ha mau kita bawa lagi itu lah gunanya lapu itu lah kan? itu lah makasih ya iya makasih sama nah ini organik semua nih sudah survival tuh tetap banyak anu pohon papaya dikorbankan ini dibutilasi kan? ini ada daun pare ini ini nah ini berapa pohon papaya sudah ini jadi korban ini berapa pokok memang sudah ini? papaya nggak makan petai nggak makan petai ga nih mai? ha nggak makan petai nah ini memang makan nih kalau saya nggak makan kalau masih ada yang berani nawar ini memang tega nih kan? udah dihabisin semua masa depannya papaya-papayanya pucuk-pucuknya dipotong semua hehehe kalau ini berapa harganya? sampe tuh pakis 5 ribu 5 ribu ambil panen sendiri kah? panen sendiri di ladang Tuhan hehehe jangan-jangan di Facebooknya nih bekerja di ladang Tuhan juga nih masalahnya kan ini tidak ditanam oh gitu nah ini dari Tuhan oh gitu jadi nggak perlu tanam ya? nggak perlu kecuali tunggu V ini ya? iya itu bisa ditanam di sana di tumpuk dari mana? teras baru? sajau oh dari sajau gimana ini sajau Tanjung Agung? Tanjung Agung oh aku di Tanjung Agung kemarin nggak KN sana? hehehe Tanjung Agung RT1 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 berarti di gunungnya? iya RT1 RW1 oh RT1 itu yang di gunung nggak bukan? iya dekat oh yang di bawah? tempatnya Pak Sugang RT3 oh RT3 yang gedung itulah gedung tempat di pertemuan di tempat oh tempatnya Pak siapa namanya? kepala desanya yang lama tuh? iya pasarnya Pak siapa? Adi Pak Olil Pak oh Lila RT7 iya oh RT7 tuh? pokoknya turunan itu kan sudah RT1 di bawah oh disitu ada ibu itu yang guru itu? kepala sekolah sekarang? siapa namanya? ibu Melanie ya? ibu Meliani ibu Meliani kemarin tahun 2011 lama sudah nah ini ada tunggu W nggak beli? tunggu W lah tunggu W bisa eh berapa? berapa harganya? 10 10 ribu berapa nih? nah ini biasanya enak nih tunggu W ini masih muda kak tunggu Wnya nih? muda nanti kemarin kayak kemarin tua enggak ya? 10 10 ribu hai sudah banyak itu sudah itu banyak makasih lah yuk sama-sama kita lanjut lagi kesana ini mereka lebih tertarik tuh pasar-pasar inai seperti ini harganya sebenarnya kurang lebih cuman interaksi dengan masyarakat lokal terus juga membantu mereka juga karena biasanya mereka mereka tanam mereka panen atau mereka cari di hutan mereka panen mereka jual sendiri nah ini nih makanan legend harus ada nih ini masak gak ya? kayaknya masih mentah ini kayaknya wih masak ya? wih masak ya? wih masak ah apa yang punya? apa yang punya? berapa harganya? 15 15 iya 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 kapan panennya mai? kapan panennya? kapan panennya? oh ini nenek bulan punya kah? bukan? dari petikannya aja kita lihat si muda ya si muda ya beli satu lah mai beli satu lah mai alak mai satu mai alak cao kan? alak cao alak cao ini bulan ini jual mangga kaltara mangga kaltara ini banyak banget tuh nanya maaf bosku maaf bosku ini kita ada udah menghalangi jalan iya timun dibawah atau ambil timun? eee timun gak usah 1 aja tuh eee buah terap apa bahasa dayaknya buah terap? buah kiran he? buah kiran buah kiran buah kiran buah kiran buah kiran bukan kiran senapang burung ini laki laki buah kiran laki laki keren 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 ini bulan jual genjer genjer kalau suka genjer itu nenek bulan jual genjer muda-muda oh gitu awet muda kayak nenek bulan hahaha bagaimana lagunya tadi nenek bulan daun kiran laki senapang burung burung diladik-ladik naklondaya dilaki murik luan cepat kuidal anda mulai hahaha aku mau lihat genjernya berapa harganya 10.000 10.000 oke iya kembali 5.000 tadi oke makasih 10.000 harganya 10.000 dibagi dua-dua kan nanti nanti kita ambilnya ini ini bingung sudah bawa ini ada plastik kan nenek bulan iya iya ya apa-apa ada plastik kan nenek bulan oh ini nenek bulan siap plastiknya oh gitu iya enak enak ini 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 ada 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 5.000 kan kurang kurang 5.000 aku beli satu aja ya ini anunya kladi-kladi pemuda itu inilah nenek tua ini ya ada madu juga dijual ada akar kuning juga ini akar kuning kalau akar kuning berapa harganya saya tanya dulu kan penyakitnya tipes bisa nyakit dalam bagus katanya jadi nenek ini jual macam-macamnya juga ada kalau nggak ada ini kayaknya taram sendiri ya saya ini berasnya ya beras angga beras merah berapa oh berapa kilo 20 bulan coba bercanda jangan marah-marah aman-aman kita bersenang hati kalau pakai sepatu bot baru joget kalau pakai sandal boleh kemarin aku ada lihat di jalan Jelarai nenekku ini ya ambil pakai semerah orang yang ambil tidak ada karena ini ini kan pacaran terus sama pakai semerah sama genjir udah ya makasih bantuan sama-sama ini ada macam-macam ada beras-beras lokalannya ini sobat-survivor rasanya jauh lebih nikmat karena biasanya 6 bulanannya 6 bulanan boleh nggak boleh 2 kg boleh itu ada Kang Asep itu yang tinggal tetangga kita udah lewat nggak ada beneran yang jualan-jualan pernak-pernik itu yang jelas peras kampungnya asli peras kampung asli ya lebih sehat organik nah ini ada madu yang baru sandian kalau di sini nih kalau madu seperti ini dijamin asli loh sobat-survivor karena lagi musim madu memang nih itu nenek bulan yang panjat oh nenek bulan yang panjat katanya luar biasa nenek bulan luar biasa kalau terep juga nenek panjat dia pakai jolok terep itu harus ada panunya penampungnya supaya nggak jatuh di tanah nah itu caranya ya oh gitu caranya oke oke nah ini ada bawang dayak juga nih tuh bawang dayak iya campur sayur bisa ya tekanan darah rendah ya iya 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 betul-betul nah mantap enek bulan pokoknya banyak cerita nih nah ini vetsin ala dayak kenyah nih vetsin ala orang kalimantan ini kayak gini nih aduh daun apa ya ini buat vetsinnya kan vetsin alami nggak iya iya ini pasar-pasarnya ini buat pisangnya ada peladi berbagai macam kacang-kacangan tuh empon-empon tidak ada jadi jadi gimana? sebagian kita give away hehehe dibawa ke jelarai oh mereka pulang hari ini ya? iya oh iya jadi kita mau bawa ke jelarai nih kita mau beli kalau kita ke jelarai hari ini berarti mesti beli mesti beli hehehe ini yang dipesokinnya dibeli gak? iya nah ini kita mau beli beras organik ini kita beli 2 kg 2,5 kg 2,5 kg boleh lah 2,5 kg menek bulan cari pandan ada yang sudah beli ke hari ini kalau mau bikin bubur bawa lepan dan nenek ini hehehe gratis aja enggak lah kasihan ya nenek bulan kalau gratis kan banyakkah dibawa hari ini kadang nenek bulan ini ke langit sana hehehe gak diam di bawah oh gitu nanti nenek bulan nyari sayur lagi kah? iya nanti kalau besok beli ya pagi-pagi oh iya nanti habis ke gereja lagi kan ah betul 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 pagi jualannya jam 7 lewat pulang sudah gereja oh pulang gereja habis-habis selesai bawa jualan di sini luar biasa ini bulan ini ya senang bercanda senang bercanda biar cepat awet muda suami dulu kan begitar kapan-kapan kita berganden tangan lagi ah kamu ini suka main sama suara nah ini kita udah kuras nih kita ambil oke lah makasih banyak ya nenek ya kasih banyak ibu sehat terus nah ini macam-macam semacam tempon-tempon itu aja kita kesana lagi ada pisang ada mangga ada beras gunung beras baru nah masih banyak lagi kesana nih sayang kita gak bisa liput semuanya nih oh iya lah nah ini masih luas nih kesana nih tuh ada rebung ini enak rebungnya nih berapa harga rebungnya? kalau orang fotonya ambil kalau orang fotonya orang ambil sudah berapa tuh orang fotonya? ini gak boleh orang fotonya gak dibeli oh gitu jadi harus dibeli iya berapa harga ini satu ikat sih? 10 ribu iya ambil lah satu satu gak? ini udah dilebuskan ya belum? belum, nih diambil juga ini ini gak dari mana? tras baru gak? jelarai? di sajau Mas Ajau, Tanjung Agung mau kasih dimana nanti potong mau dikasih masuk dimana nanti potong mau dikasih masuk dimana nanti potong mau dikasih dimana nanti suami kuliah oh iya lah terkenal nanti kan masuk, masuk TV oke 10 ribu sebentar, kayaknya ada uang disini ada, banyak tuh kalau orang foto-foto banyak loangnya beli kacang mah kan alami sayurnya udah ada muat tangan kuning iya, kasih di mobil dulu baru ini udah berat banget super survive kita borong nah ini ada jenis cabai hutan ini bawa anu labu kah? bukan? ini enak labu oh itu yang enak tuh lepek dah lepek berapa harganya bura? 5 ribu 5 ribu dari mana aja? sejauh juga kah? gak jauh juga Tanjung Agung bukan? ha? Tanjung Agung sejauh bura sejauh pungit oh sejauh pungit boleh lah ini berapa? oh murah meriah murah meriah lagi anu ya lagi musim labu sekarang banyak yang tanam labu ya habis habis nugal kan? 4 ribu dua nih bila nih dua waduh ini kayaknya mau pulang cepat sudah nih makanya dibeli semuanya heheheheh makanya dijual mau dijual cepat sudah naik kapal ke sini? ha? naik kapal ke mobil oh naik mobil naik mobil naik mobil survivor ini karena akhir pekan ya beri buku karena lagi sedang istirahat oke so ya mungkin kita sudah dapat 50 kg hari ini heheheh tinggal ini ada petainya nih penjualnya udah gak tau kemana oh penjualnya ada di sini sudah lari semua yang lainnya makanya essentially С butter wanna apel walk Terima kasih telah menonton!